Halo Sobat Jalan-Jalan, di perjalanan kali ini kita akan berangkat ke Pantai Ujung Genteng. Dalam vlog ini saya akan memberikan informasi rincian biaya perjalanan menuju Pantai Ujung Genteng. Mulai dari biaya bensin, penginapan, dan biaya makan selama melakukan perjalanan. Jadi ikuti terus perjalanan kita ya. Buat Sobat Jalan-Jalan yang baru bergabung, silahkan di subscribe dulu channel ini dan berikan bel notifikasinya. Agar tidak ketinggalan info perjalanan berikutnya. Yuk mari lanjut videonya. Pantai Ujung Genteng masih terletak di wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Terdapat banyak spot pantai yang dinamai berbeda-beda di sepanjang pesisir Ujung Genteng ini. Di antaranya Pantai Jibuaya, Pantai Pasir Putih, Pantai Ciracap, dan pusatnya tentu Pantai Ujung Genteng. Untuk tujuan kali ini, kita memilih spot Pantai Ciracap. Air pantai yang sangat bening dan bersih menjadi salah satu daya tarik Pantai Ujung Genteng. Dengan karakter ombak yang tidak terlalu besar, menjadikan Pantai Ujung Genteng cocok untuk liburan keluarga, atau bersama pasangan. Kali ini kita berangkat dari Bogor pukul 10 malam, dan sampai di Ujung Genteng sekitar pukul 3 pagi. Biaya yang dikeluarkan untuk bensin sekitar 200 ribuan sekali perjalanan, tergantung gaya berkendara dan jenis mobil yang digunakan. Untuk tempat menginap, kita memilih pila Kozi & Resto yang berbentuk rumah petakan, terletak di Jalan Kelapa Condong Ciracap. Biaya penginapan yang ditawarkan bervariasi, sesuai dengan fasilitas kamarnya. Setelah bernegosiasi dengan pemilik pila, akhirnya kita mendapat harga 700 ribu sehari semalam. Fasilitas di tempat ini terbilang cukup baik. Dengan harga segitu, kita mendapatkan kamar ber-AC, tipi, satu springbed, dan kamar mandi. Posisi penginapan sangat dekat dengan pantai. Melangkah sedikit ke teras pila. Hamparan pantai sudah terlihat. Jika sobat jalan-jalan ingin memakan olahan seafood, lengkap dengan nasi siap sentap, kita tinggal memesan saja ke pemilik pila dan terima beres. Tapi jangan lupa dibayar ya. Untuk harga makanan seafood, sekitar 400 ribuan per paket. Kita sudah mendapat ikan bakar, ikan cumi, kerang, sayuran, lalapan, dan nasi. Porsi ini cukup untuk 13 orang. Ada sebuah keunikan yang baru saya dapati di pantai dekat penginapan kita kali ini. Ombak pantai yang biasanya terhempas sampai ke bibir pantai. Di tempat ini, ombak terhalang atau seperti dibentengi oleh batu karang yang jaraknya cukup jauh dari bibir pantai. Sehingga air di bibir pantai sangat tenang, seperti kolam renang raksaksa dengan air yang super jernih. Jadi kita tidak terlalu khawatir dengan ombak besar ketika asik bermain air dan berenang di pantai. Di saat pagi hari, air laut biasanya surut. Jadi kita bisa berjalan dari bibir pantai beberapa meter ke tengah menuju kebusan batu karang yang membentengi ombak tadi. Siap. Sobat jalan-jalan mesti pandai-pandai memilih lokasi pantai dekat tempat menginap. Karena ada beberapa spot pantai yang kurang nyaman dipakai bermain air. Hal itu karena di pantainya banyak batu karang, sehingga akan sedikit menusuk-nusuk hati. Eh, kaki maksudnya. Selain terkenal dengan keindahan pantainya, ujung genteng juga terkenal dengan konservasi penyonya. Sebelum pulang, kurang upload rasanya kalau belum foto-foto di tulisan ikonik ujung genteng yang mentereng itu. Untuk masuk ke pantai ujung genteng, tidak dikenai biaya. Kita hanya perlu membayar parkir kendaraan saja. Oke, sekian dulu perjalanan kita kali ini. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Jangan lupa subscribe channel Jalan-Jalan Hemat dan bunyikan notifikasinya. Agar tidak ketinggalan informasi tempat-tempat menarik lainnya. Terima kasih telah menonton!